Piala Dunia U17 Piala Dunia U17 di mana tentunya situasi itu membuat semua pihak meragukan apakah Indonesia gagal ataupun tidak Akan tetapi setelah berlangsungnya keseluruhan Laga Piala Dunia U17 dari mulai di Gelora Bung Tomo sampai dengan Jakarta Internasional Stadium Kemudian si Jalak Harupat dan Solo Tampaknya hal itu membuat media-media Malaysia malu dan sembunyi tidak berbicara sedikitpun Bagaimana tidak dari mulai acara pembukaan sampai dengan berlangsungnya permainan dari tim nasional Indonesia Indonesia terus dibanjiri pujian-pujian besar dari seluruh kalangan Dari Eropa sampai dengan Presiden Pipa sendiri turun tangan hanya untuk memuji kinerja luar biasa tim nasional Indonesia tersebut Pendati demikian berbicara mengenai situasi itu memang sangat wajar jikalau Pipa melayangkan pujian hebat kepada tim nasional Indonesia Sebab dalam situasi apapun Indonesia memang menjadi perhatian publik Bahkan Pipa sampai memamerkannya ke seluruh dunia lewat akun sosial medianya tersebut Ya akun sosial media dari Pipa memang diikuti oleh berbagai macam negara Dari mulai negara-negara terbaik di Eropa Kemudian negara-negara Amerika Latin semuanya mengikuti perkembangan federasi nomor satu di dunia itu Dan tanpa ragu Pipa memposting memberikan update bahwa piala dunia U17 Indonesia adalah piala dunia terbaik yang pernah diadakan di dunia Memang edisi Indonesia belum bisa memecahkan rekor penonton piala dunia di India Akan tetapi untuk saat ini perkembangan di Indonesia sangat baik sekali Pipa bukan hanya memposting seremoni saja untuk Indonesia Akan tetapi Pipa bahkan sampai memberikan pujian hebat kepada atmosfer Sungguh awal yang baik untuk piala dunia U17 2023 Hasil imbang satu-satu yang intens antara tuan rumah Indonesia dan Ecuador di dalam stadion yang penuh sesak dengan para penggemar Yang menciptakan suasana luar biasa Ungkap Infantino di Instagramnya Tentunya ucapan Presiden Pipa itu mempermalukan muka dari Malaysia dan Vietnam Yang capek-capek mengkritik Indonesia dengan berbagai hal Malah Indonesia mendapatkan pujian luar biasa yang tak ada habis-habisnya dari Pipa tersebut Statement Pipa seolah-olah menunjukkan siapa Indonesia yang sebenarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.